Ini adalah sebuah kabel pada sebuah engine yang sudah electronic fuel injection atau kalau kata orang Indonesia nyebutnya yang udah injeksi Banyak banget yang mungkin merasa terintimidasi dengan melihat kabel yang seperti ini Inilah kabel OM dan ini kabel yang sudah aku buat kalau pakai isu stand alone Tapi sebenarnya tidak terlalu terlihat rumit seperti ini Kalau kalian memang memahami apa aja yang ada di dalamnya atau apa aja sih sensor yang ada di dalam sebuah EFI system itu Seperti di video sebelumnya, aku sudah menjelaskan salah satu sensor terpenting pada sebuah EFI system yaitu trigger sensor Tapi selain trigger sensor, EFI system juga memerlukan sensor pendukung lainnya seperti TPS, kulin temperatur sensor, intake air temperature, oxygen sensor, dan map sensor Atau kalau mesinnya jaman dulu dia masih pakai air mesh Jadi kabel yang ruwet seperti ini dia menghubungkan semua sensor tersebut ke dalam sebuah isu Yang bentuknya seperti ini, kalau masih pakai OM, kalau sudah aftermarket jadi seperti ini Sehingga semua sensor itu dapat berkomunikasi dan isu pun dapat memberikan perintah kepada engine supaya dia bisa beroperasi So, selamat menjelaskan video ini saya akan menjelaskan fundamental sensor yang terdapat pada sebuah EFI system Sebenarnya banyak banget variannya, terutama kalau engine-nya sudah pakai VTEC, VVT, dual VVT, throttle by wire Tapi saya akan hanya menjelaskan mengenai fundamental basic sebuah EFI system itu seperti apa Jadi sensor apa aja yang ada di dalam sebuah EFI system Dan bagaimana cara sensor itu bekerja atau memberikan signal kepada isu sehingga isu mengetahui data dan informasi yang dikirim oleh sensor tersebut Ini kalau kabelnya kayak gini, ini OM-nya kayak gini Kalau sudah pakai aftermarket isunya, ini ringan, sedikit kabelnya juga Jadi jangan terintimedasi dengan kabel yang banyak Kalau kalian memang paham arahnya kemana, ini nggak terlalu susah-usah amat Cuma nagas-agas kepala Kita mulai dari yang terkecil dulu, dari engine terkecil Yang pertama, kita mulai dari atas Ini ada map sensor, dia itu manifold absolute pressure Dia ngebaca vakum di dalam sebuah engine atau positive pressure di sebuah engine Kedua, disini ada TPS atau throttle position sensor Dia ngasih data ke isu berapa persen bukaan throttle-nya Kemudian setelah itu ada intake airtime Intake airtime memberikan informasi Sebenamanya intake airtime, jadi temperatur yang masuk ke dalam engine itu berapa derajat Tegel setup di bawah, disini ada VVT Ini masih ada sensor, ini yang narrowband Ini untuk kulentem, ini untuk camsync Dan ini untuk idle air control, jadi dia ngatur langsam Ada coil untuk outputnya dan ada injector untuk outputnya Untuk yang 6 silindernya, ini adalah Nissan RB25DAT Dia 6 silinder inline Kita mulai dari yang paling luar, yaitu mesh airflow sensor Dia ngebaca udara yang masuk ke dalam mesin itu berapa Jadi ini kegunaannya sama seperti MAP sensor Disini ada Oxygen sensor, setelah itu ada TPS juga Jadi dia ngedeteksi berapa persen bukaan throttle-nya Ini adalah idle air control, dia ngatur idle sebuah engine Atau kalau kata orang Indonesia itu langsam Dia ngatur idlenya, ngatur langsamnya di RPM berapa Ini adalah fast idle Ketika AC nyala, dia ngebuka katup Jadi idlenya nahan atau naik Ini adalah kulentem, dia memberikan informasi mengenai temperatur air di dalam mesin Jadi ECU mengetahui temperatur mesin ini berapa derajat Sedangkan ini adalah water gold sender Jadi untuk kulentem dan water gold sender ini biasanya terpisah Kulentem ini untuk ECU Kalau water gold sender ini, dia untuk ke spirometer kalian atau ke dashboard kalian Ini adalah KMN sensor, sudah aku bahas di video sebelumnya Atau trigger sensor Ini merupakan salah satu sensor terpenting dalam sebuah EFI system Sedangkan untuk outputnya adalah VT, injector, dan coil Nah, sekarang kalian tau kan bahwa EFI system itu tidak serumit yang kalian bayangkan Sensornya itu bisa dihitung jari Mau 4 silinder, mau 6 silinder Rata-rata sensornya ya gitu-gitu aja Yang membedakan adalah berapa silindernya Sehingga injector outputnya pun berbeda Kemudian coil outputnya pun berbeda Kemudian apakah ada VVT, atau ada VTEC, atau ada camp position Itu mungkin untuk EFI system yang lebih advance Nah, sedangkan untuk EFI system yang seperti ini Engine-engine tahun 90-an Engine-engine yang memang sangat-sangat menyenangkan untuk kita operate Mereka hanya menggunakan sensor-sensor yang itu-itu aja Terutama TPS, IAT, Kulentem, Trigger sensor, Wideband Wideband pun itu sebenarnya masih sebuah luxuri Karena tanpa Wideband sensor pun, issue masih bisa beroperasi Cuman akan lebih sempurna lagi kalau pakai Wideband sensor Dan yang terakhir adalah MAP sensor Nah, sekarang kalian sudah tahu jenis sensor apa saja yang ada dalam sebuah EFI system Waktunya kita dalam lagi bagaimana cara sensor itu bekerja dan berkomunikasi dengan sebuah yang namanya ECU Atau Electronic Computer Unit Atau Engine Computer Unit Atau Engine Control Unit Pokoknya mah, ya tahu ya lah Oke, semua sensor sekarang sudah ada di meja Mulai dari Trigger TPS, MAF, MAP, IAT, Kulentem, Aux-In, Wideband Dan sebelah kanan ini untuk yang outputnya Coil, Igniter, Injector, VTC, kalangan IAC Ya, cuma segitu ternyata sedikit kan Memang sangat-sangat sedikit kalau kita jajarin seperti ini Kalau dari skematiknya juga Di sini ada hanya ada TPS, IAT, Intek RT, Mekron Temperatur, Wideband, Crank Sensor, Cam Sensor Ini Trigger Flat Switch ini untuk 2-step atau auxiliary input Untuk outputnya hanya Injector Coil, Idle, Air Control, Fuel Pump, Fan Ini basic hanya 12V switching aja Jadi ini yang aku masukin di meja ini Semuanya hampir sama Fungsinya Bentuk konektornya pun hampir sama Signal yang dikasih ke isunya pun hampir sama Hanya yang berbedanya itu adalah Pinout dari setiap sensor ini memang terkadang agak berbeda Oke, bakal kalau jelasin satu-satu Kita mulai dari trigger ya Ini di video kemarin memang belum sempat aku jelasin outputnya itu seperti apa Jadi bakal aku jelasin di video ini Kita cobain yang pertama Ini adalah triggernya itu Bentuknya itu variable reluctant Jadi outputnya dalam bentuk AC atau sine wave Sekarang kita sambungin ke osiloskop Untuk pinoutnya Kalian bisa cek di manual diagramnya Ini cam angle sensor punya Toyota Lebih tepatnya 1GFE Untuk variable reluctance ini Dia nggak perlu 12V supply Jadi kita tinggal celokin ke yang ini NA+, dia 24V Groundnya Jadi dia menghasilin voltage sendiri Di dalam sini ada coil magnet Ini ada gigi Setiap gear ini lewat sini Dia menghasilkan voltage Kemudian yang terakhir Yang ungu ini ke pin nomor 3 Ini common ground Ini untuk yang bawah Atau triggernya Dan ini untuk yang homenya Ground, channel 2-nya trigger Tentang 1-nya kita ke home Bisa lihat di layar kalian Sekarang setiap aku putar Ada gelombang Putar pakai board Semakin cepat putarannya Semakin rapat Semakin lambat Semakin renggang Nah dari signal yang diberikan oleh cam enggas sensor inilah Isu bisa mengetahui berapa speed engine Semakin cepat Semakin rapat Kita cobain yang high effect-nya Untuk yang high effect-nya Dia perlu supply 12V Jadi kita kasih 12V Yang biru ini 12V Dia pin nomor 1 Yang hijau untuk signal Dan yang ungu ini untuk ground Kurang lebih sama dengan variable luktans Cuman dia memang bentuknya sudah square Sudah thank you Untuk TPS dia hanya perlu 5V Jadi setiap isu dia memberikan output 5V Untuk sensor yang memang menggunakan 5V Jadi ini kita turunin lagi Power supply-nya ke 5V Sedangkan untuk pin out-nya Pin pertama untuk 5V Pin kedua untuk signal Dan yang ketiga ini untuk ground Tahu dari mana? Tahu dari manual book-nya Nah sekarang bisa terlihat di spectrum analyzer-nya Kalau kita putar Voltasinya bakal naik Wide open throttle Dia ngasih 5V Tentok lebih tepatnya 5,13V Kalau kita turunin perlahan Dia juga bakal turun Voltasinya Lepas Ini close throttle Fully Dia hanya ngasih 46V Kalau timebasenya cepetin Kurang lebih seperti ini Simple kan? Hanya 5V aja Perubahan 5V Begitu pula untuk keat Tapi setiap isu atau setiap sensor Dia punya karakteristik yang tersendiri Di kondisi temperatur sekian Dia ngasih resistance sekian Itu juga sama dengan current time Untuk auxiliary input Ini biasa aku pakai untuk Fuel pressure Kemudian oil pressure Masukin dalam isu Gunanya untuk Safety engine Atau engine protection Jadi ketika oil pressure-nya drop Si isu bisa tahu Bahwa ini oil pressure something wrong Ini juga sama Dia hanya perlu 5V Ground dan signal key issue Ini adalah map sensor Ini map itu singkatan dari Manifold Absolute Pressure Dia ngebaca tekanan di dalam Engine atau di dalam Intake Lebih tepatnya intake Kalau ada positive pressure Dia bisa tahu Kalau ada vacuum Dia bisa tahu Jadi inilah yang membaca Sudah seberapa banyak udara Yang ada dalam mesin Begitu pula sama dengan MAV Kalau zaman dulu Hanya pakai MAV Transisi hanya pakai MAV Tapi kebanyakan modern engine saat ini Dia menggunakan keduanya MAV sensor Begitu pula dengan MAV sensor Atau mesh airflow sensor Itu untuk inputnya Dan terakhir ini Sebenarnya luxuri Enggak semua engine Harus pakai wideband Tapi kalau pakai oxygen sensor Disarankan Wideband itu Atau oxygen sensor itu Terbagi dari dua bagian Yang wideband Dan yang narrow Yang narrowband ini Biasa dipakai di Oxygen sensor OM Kalau wideband ini Biasa di Atau sudah include Di engine-engine performance Bedanya apa? Kalau wideband Dia bisa tahu Reach-nya sekian Kalau narrowband Dia hanya bisa tahu Oh ini reach Oh ini lean Jadi dalam sebuah sistem itu Pasti ada input Processing output Jadi semua input ini Diprocessing oleh ECU Ini Kemudian Dia bakal Ngasih output ke injector Coil Igniter Kalau coilnya masih bodoh Dia harus pakai Inviter VTC Dan idle air control Untuk injector Majernya dia Dibagi jadi dua bagian Yang pertama High impedance Yang kedua Low impedance Selain itu Coil Coil juga ada dua jenis Ada yang smart coil Seperti ini Pin outnya minimal 3 Jadi dia sudah buildnya Di igniter Sedangkan untuk yang Dump coil Aku gak punya contohnya Dia perlu igniter lagi Coilnya itu Hanya punya dua Konektor Atau dua soket Jadi dia perlu igniter Baru ke coil Kebanyakan mobil sekarang Dia sudah smart coil Jadi udah gak perlu Kotak besar Seperti ini lagi Dan ini adalah Idle air control Atau IAC Atau idle speed control Atau idle up Banyak orang terserah Nyebutnya apa Yang pasti fungsinya Dia untuk Ngatur idle speed Di sebuah engine Idle air control ini Terbagi dari Beberapa bagian Yang umumnya adalah Yang PWM Ada yang 3 pin Ada yang 2 pin Kalau aku punya ini Punya RB Dia 2 pin Ini stepper Dia selangkah lebih maju Dia lebih mudah di control Dan yang terakhir Adalah VTC Atau variable timing control Atau VVT Variable valve timing Ini jenis VTC-nya Solenoidnya Hanya on off Jadi dia hanya ngebuka Katuk oli Jalur oli Solenoid oli saja Ada juga yang berbentuknya PWM Dia bisa ngerubah Derajat cam Sesuai dengan yang kita mau Seperti di Honda yang VTEC Atau Honda VVT-i Ini punya SR20 Untuk mesin-mesin lama Biasanya dia hanya on off Tapi kalau untuk yang sudah Mesin agak sedikit modern Dia sudah bisa full speed modulation Jadi kita bisa atur Mau berapa advance Derajatnya Dari semua output sensor ini Yang bentuknya macam-macam seperti ini Pin out-nya macam-macam seperti ini Sebenarnya outputnya itu sama Yaitu linear output voltage 0 atau 0,5 volt Sampai 4,5 volt Begitu pula Thermo resistor seperti ini Nah ini dia mengubah resisten Tergantung suhunya ya Tapi ujung-ujungnya sama Dia merubah voltage Kalau ini sudah jelas 5 volt Ground signal Dia merubah voltage juga Kalau misalnya pressure-nya 0 Dia 0,5 volt Kalau pressure-nya ini Ini 100 PSI ya Kalau pressure-nya 100 PSI Dia 4,5 volt Jadi hampir 90% Inputan dari issue itu Berupa linear voltage 0,5 sampai 4,5 volt Gampang kan Enggak seribet yang kalian pikirkan Jadi kalian jangan terintimidasi Dengan melihat wiring sebanyak ini Toh isinya hanya linear voltage Key issue Dan outputnya pun Hanya dalam bentuk PWM Atau full speed modulation Semuanya output Mayoritas hanya dalam bentuk PWM Jadi sebenarnya ini memang sangat-sangat basic Cuman yang menjadi kenal adalah Gimana caranya kita tahu Ini pin out gunanya untuk apa Nah disitulah Kalian harus bermain Balik lagi Ke manual workshopnya Dari sebuah engine yang bakal kalian kerjain Ternyata gampang kan Enggak seribet yang kalian pikirkan Dan enggak seheboh Kelihatan kabelnya gitu banyak Ini kelihatannya emang Ribet gitu ya Tapi enggak Sangat-sangat sederhana Kalau kalian bisa Menyerderhanakannya Kalau kalian bisa memahami Dasarnya seperti apa Kalau ada yang bertanyain Jangan nge-DM Tulis di kolom komentar di bawah Aku bakal respon lebih cepat Daripada via DM Untuk di-applet For Instagram UGBD Jangan lupa like, komen Dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh